Jadi, saya beri mamah untuk menghidupkan, saya tidak bisa lepas dari kemarahan yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Ada kalanya saat emosi memuncak, kita ingin membalas segala perbuatan orang tersebut. Namun, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya. Justru akan memperpanjang masalah, karena kita hanya mendapatkan kepuasan sesaat. Saat kita memulai perjalanan balas dendam, maka mulailah menggali dua kuburan, satu untuk musuhmu dan satu untuk diri kita sendiri, karena balas dendam adalah awal dari kehancuran diri. Inilah kisah pertentangan antara kebaktian seorang anak dengan hukum yang berlaku. It's Jijelisius Storytime Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari desa Wangping, Provinsi Sanxi, negara Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Tepat pada hari ke-30, perayaan Imblek, atau yang dikenal dengan istilah Sacakmeh, yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2018. Penduduk desa Wangping, Shinji, distrik Nanceng, kota Hancong, Provinsi Sanxi, kala itu sedang sibuk bersiap-siap untuk menyambut Hari Imblek. Banyak para sanak saudara yang mudik ke kampung halaman dan sedang berkumpul bersama dengan keluarganya, membeli banyak barang-barang keperluan untuk perayaan tahun baru dengan penuh sukacita. Berdasarkan tradisi setempat dan juga tradisi di hampir seluruh negara Tiongkok, setiap tahun pada saat Sacakmeh, para penduduk desa akan keluar rumah pada pagi hari dan beramai-ramai pergi berziara ke makam leluhur mereka. Perayaan menyebut tahun baru kali ini juga tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sesekali terdengar suara dentuman petasan, banyak anak-anak yang berlarian sambil bermain kembang api. Namun sayangnya, ketenangan hari itu tidak bertahan lama, karena tiba-tiba ada seorang pria yang mengenakan topi dan masker muncul di depan keluarga Wang, yang kala itu sedang dalam perjalanan pulang setelah melakukan ziarah makam. Begitu tiba di dekat putra ketiga Wang Chen Chen, tanpa mengeluarkan sepatah katapun, pria itu dengan cepat mengeluarkan pisau dan melayangkannya ke tubuh Chen Chen. Setelah selesai dengan aksinya, pria itu kembali mengejar ke arah putra pertama Wang Xiao Chen, yang kaget melihat adiknya terkapar di tengah jalan. Xiao Chen yang terjatuh ke dalam parit di pinggir jalan saat berusaha melarikan diri, akhirnya tidak berdaya dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang terjadi kepada Chen Chen. Kejadian yang tiba-tiba dan berlangsung hanya beberapa menit saja, membuat para penduduk desa yang saat itu sedang berada di sana terperangah dan tidak sempat melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Setelah kedua korban terkapar tak berdaya, pria itu segera berlari masuk ke arah rumah keluarga Wang. Wang Chen, ayah kedua putra keluarga Wang, yang kala itu sedang duduk di dekat depan pintu utama rumahnya, langsung dihampiri dan dihabisi juga oleh pria bertopeng tersebut. Saat melihat mobil putra pertama Wang Xiao Chun terparkir di samping rumah, pria itu mengambil dua buah botol bekas anggur yang diisi dengan bensin, memecahkan kaca mobil, menuangkan bensin ke kursi belakang dan juga bagian belakang mobil, lalu mulai membakarnya. Ketika api mulai menyala, pria itu segera melarikan diri dari sana sambil berteriak. Dendam 22 tahun yang lalu akhirnya terbalaskan juga. Walaupun pria itu mengenakan topi dan masker, tidak kelihatan dengan jelas wajahnya, namun dikarenakan saat itu banyak penduduk desa yang menyaksikan kejadian tersebut, sehingga dengan cepat mereka berhasil mengenalinya. Dia adalah salah satu warga desa di sana yang menjadi tetangga mereka juga yang bernama Chang Kou Kou. Tidak ada warga sekitar yang berani mencegah perbuatannya, karena saat itu Kou Kou membawa pisau tajam berukuran sekitar 30 cm yang disematkan di pinggangnya. Mereka tidak berani mendekati, apalagi mencegah kaburnya, pria yang telah berubah beringas dan gila itu. Hari yang seharusnya diisi dengan penuh keceriaan dan kegembiraan dalam rangka menyambut perayaan Imlek, berubah seketika akibat kejadian mencekam yang terjadi di siang bolong tersebut, yang membuat penduduk desa merasakan kecemasaan saat itu. Ketika polisi tiba di lokasi kejadian, Kou Kou telah berhasil melarikan diri dari sana. Mereka kemudian memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian perkara untuk mempermudah penyelidikan. Ketiga korban yang meninggal berasal dari keluarga Wang, yang terdiri dari sang ayah Wang Cezin berusia 70 tahun, putra pertama Wang Xiao Chun berusia 47 tahun, dan putra ketiga Wang Cheng Chun berusia 39 tahun. Ini jelas menunjukkan bahwa pelaku Kou Kou memang mengincar dan menjadikan semua anggota keluarga Wang sebagai korbannya. Putra kedua Wang Fuchun, seorang duda cerai, baru saja mempunyai seorang pacar baru, sehingga saat kejadian berlangsung, dia sedang berada di rumah pacarnya untuk membantu mereka mempersiapkan makan malam nanti. Dia mendapat kabar tentang musibah yang terjadi terhadap keluarganya sekitar pukul 12 lewat 40 siang. Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, polisi kemudian menempatkan Fuchun berserta semua anggota keluarga Wang di tempat yang aman. Pencarian besar-besaran terhadap tersangka Kou Kou pun segera dilakukan. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Februari 2018, sekitar pukul 21 malam, Kou Kou berusaha menyelinap pulang untuk mengambil uang. Namun aksinya ketahuan oleh polisi yang sedang berpatroli, sehingga dia segera melarikan diri dengan cara memanjat tembok dan menghilang di kegelapan malam. Pada pukul 7 lewat 45 pagi, di tanggal 17 Februari 2018, di hari ketiga pelarian, Kou Kou menyerahkan diri ke kantor kepolisian kota Shinji. Letak rumah keluarga korban dan pelaku masih berada di sisi jalan yang sama, hanya berjarak beberapa belas meter saja. Dari lantai dua rumah keluarga pelaku Chang dapat terlihat dengan jelas seluruh halaman rumah keluarga Wang. Hal tersebut membuat para penduduk setempat menebak kira-kira apa motif Kou Kou melakukan itu semua. Dari hasil interogasi, Kou Kou mengatakan motifnya sama seperti sewaktu dia berteriak saat mau meninggalkan lokasi kejadian, yaitu pembalasan dendam untuk ibu. Ada masalah apakah yang telah menimpa ibunya sehingga Kou Kou sampai begitu tega menghabisi ketiga orang keluarga Wang. Untuk menjawab itu semua, kita kembali sejenak ke tahun 1996, tepatnya 22 tahun yang lalu sebelum kejadian tragis tersebut terjadi. Oleh penduduk desa, ibu Kou Kou yang bernama Wang Xiuping, selain dikenal sebagai orang yang baik, dia juga ringan tangan, suka menolong para tetangga yang membutuhkan bantuan. Namun dia juga dikenal sebagai orang yang sangat lurus dan belak-belakan, tidak pernah menyembunyikan hal apapun. Jika ada yang tidak disukainya, maka dia langsung akan mengutarakannya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Selain itu, dia memiliki temperamen yang buruk, suka memaki dan bertengkar dengan orang, serta suka menyalahkan orang lain. Banyak juga penduduk desa yang pernah merasakan makian dan perlakuan buruknya, sehingga mereka jarang mau berurusan dengannya. Karena sikap dan karakter itu juga lah yang menjadi penyebab kemalangan yang akan terjadi kepadanya. Hubungan antara keluarga Chang dan keluarga Wang dulunya sangat dekat. Bahkan anak-anak dari keluarga Chang memanggil dengan sebutan ayah angkat untuk ayah keluarga Wang, begitu juga sebaliknya. Mereka sudah seperti saudara sendiri, saling membantu jika membutuhkan pertolongan, baik di tempat kerja maupun urusan rumah tangga. Namun kedekatan kedua keluarga tersebut mulai merenggang karena beberapa masalah yang muncul di hadapan mereka. Salah satunya adalah karena masalah kontrak pabrik pengolahan beras di desa di mana kedua keluarga berkeinginan untuk mendapatkannya. Karena tiada yang mau mengalah, akhirnya diputuskan bahwa di tahun pertama, keluarga Wang yang akan menjalankannya dan akan diganti dengan keluarga Chang di tahun berikutnya. Namun ternyata, setelah setahun kemudian, dikarenakan keluarga Wang berhasil mendapatkan keuntungan yang lumayan, mereka tidak mau melepaskan kontrak dan berkeinginan untuk terus melanjutkannya. Hal tersebut tentu saja memicu perdebatan dan pertengkaran yang tiada berkesudahan. Keluarga Wang selalu merasa bahwa keluarga Chang telah mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain tentang mereka. Pada bulan Juni 1996, istri dari masing-masing keluarga terlibat pertengkaran hebat, saling berteriak kencang di jalan yang berada di depan rumah masing-masing. Mulai sejak saat itulah, perselisihan di antara keluarga semakin kian memuncak dan akhirnya menuju kehancuran terhadap kedua keluarga. Pada tanggal 27 Agustus 1996, sekitar pukul 19 malam, saat itu putra kedua Wang Fucun sedang berdiri di depan rumahnya ketika ibu koko berjalan lewat di sampingnya dan tiba-tiba meludahinya. Namun karena tidak mengenai sasaran, dia pun berlalu pergi begitu saja. Fucun yang kesal hanya mengutuknya dengan mengatakan wanita gila. Sekitar 10 menit kemudian, ibu koko kembali mendatanginya dan sekali lagi mencoba meludahinya. Namun kali ini tepat mengenai wajah Fucun. Fucun yang marah langsung membalasnya dengan menampar pipi ibu koko. Ibu koko yang mendapatkan tamparan berteriak kencang memaki Fucun. Pertengkaran dan perdebatan yang hebat di antara mereka terdengar oleh adik Fucun yakni putra ketiga Wang Chengchun. Chengchun segera bergegas keluar untuk membantu kakaknya. Di sisi lain, ayah koko yang bernama Chang Furu dan kakak koko yang bernama Chang Lipo juga tiba di lokasi. Ibu koko mengambil sebilah besi datar dari tangan putrinya dan memukulkannya ke arah putra ketiga Chengchun yang tepat mengenai dahi dan pipi kirinya. Terdengar suara teriakan sang ayah Wang Chesin yang menyuruh putra-putranya untuk mengukul dan menghabisi ibu koko. Putra ketiga Chengchun mengambil keluar sebuah tongkat dari tumpukan kayu bakar yang berada di pinggir jalan dan memukulkannya dengan keras tepat di kepala ibu koko yang membuatnya terjatuh ke tanah. Melihat hal itu, kedua putra Wang tidak memperdulikannya karena berpikir mungkin dia hanya berpura-pura saja sehingga mereka kembali memukulinya. Ibu koko tidak berdaya jangankan untuk melawan balik bahkan untuk berdiri saja sudah tidak sanggup. Ayah koko sampai berdarah di beberapa tempat dan terjatuh beberapa kali dalam usahanya untuk melindungi sang istri. Koko yang saat itu masih berusia 13 tahun hanya bisa menangis menyaksikan semua kejadian yang ada di depan matanya. Dia dan kakaknya berteriak memanggil ibu mereka dan segera berlari menghampirinya. Saat itu koko melihat sepertinya ibunya sedang berusaha untuk berbicara tapi tidak bisa. Ketika ibunya memaksakan diri malah darah yang menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Tidak berapa lama kemudian tetangga yang mendengar adanya keributan segera mendatangi lokasi kejadian dan memisahkan mereka. Atas usul kepala desa ibu koko yang terluka parah dan tidak sadarkan diri saat itu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Namun sesampainya di rumah sakit ibu koko telah kehilangan tanda-tanda kehidupannya dan resmi dinyatakan meninggal pada pukul 22 malam. Warga desa segera membawa pulang jenajah ibu koko dari rumah sakit malam itu juga. Aparat desa setempat yang mengetahui tentang meninggalnya ibu koko segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Sementara itu ketiga anggota keluarga wang yang terlibat insiden tersebut saat itu masih tidak mengetahui akan kematian ibu koko sampai polisi datang ke rumah dan menjemput mereka untuk dilakukan investigasi. Dari hasil interogasi dan penyelidikan yang dilakukan polisi menyimpulkan bahwa putra ketiga wang cengcun yang bersalah dan ditahan saat itu juga sedangkan ayah dan kakak keduanya diperbolehkan pulang. Setelah kematiannya jasad ibu koko yang ditempatkan di rumah keluarga Chang didatangi oleh petugas medis yang akan melakukan otopsi terhadapnya. Namun dikarenakan tidak ditemukan tempat yang cocok pada saat itu sehingga otopsi dilakukan di jalanan tepat di depan rumah keluarga Chang. Banyak yang datang ke sana untuk melihat proses otopsi tersebut termasuk juga koko dan kakaknya. Koko melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh ibunya dibedah selama proses otopsi dilakukan. Walaupun saat itu dia diam dan terlihat tenang tidak menangis sama sekali namun tentu saja kejadian tersebut sangat membekas di dalam hatinya tidak akan pernah terlupakan selamanya. Itu adalah salah satu hari yang paling menyakitkan dalam hidup koko. Pada tanggal 5 Desember 1996 pengadilan memutuskan bahwa putra ketiga Wang Chengchun dinyatakan bersalah dalam kasus kematian ibu koko. Namun berdasarkan hukum yang berlaku seorang terdakwa yang belum genap berusia 18 tahun akan diberikan hukuman yang lebih ringan dan atau tidak lebih dari 7 tahun hukuman penjara. Dikarenakan Chengchun lahir pada tanggal 23 April 1979 itu berarti saat kejadian dia baru berusia 17 tahun 4 bulan. Selain itu berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain Chengchun mengakui kesalahannya keluarga Wang juga telah membayar biaya pemakaman serta korban juga dinyatakan turut bersalah karena menjadi pemicu perselisihan sehingga pada putusan pengadilan tingkat pertama Chengchun hanya diberikan hukuman 7 tahun penjara saja. Keluarga Chengchun melalui pengacaranya menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi termasuk biaya pemakaman tunjangan anak dan kompensasi kematian sebesar 100 ribu yuan atau sekitar 207 juta rupiah. Namun pengadilan memutuskan bahwa dikarenakan terdakwa masih di bawah umur dan berstatus sebagai seorang siswa sekolah serta keluarganya juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga keluarga Wangchun hanya diharuskan membayar sebesar 9.639,3 yuan atau sekitar 20 juta rupiah saja kepada keluarga Chengchun dimana setelah dipotong dengan biaya pemakaman yang telah dibayar sebelumnya oleh keluarga Wang sebesar 8.139,3 yuan maka keluarga Chengchun akhirnya hanya menerima sisa 1.500 yuan atau sekitar 3,1 juta rupiah saja. Tentu saja keluarga Chengchun merasa keputusan tersebut tidak adil karena terdapat beberapa kejanggalan selama persidangan. Beberapa orang yang bersaksi di dalam pengadilan adalah kerabat dekat keluarga Wang yang tentu saja pasti akan membela mereka. Selain itu, putra pertama Wang Xiaojun saat itu adalah salah satu pejabat di kantor pemerintahan desa setempat sehingga banyak orang yang diduga telah memberikan kesaksian palsu untuk membela keluarga Wang. Keputusan pengadilan juga hanya berdasarkan apa yang diceritakan oleh keluarga Wang saja di mana seharusnya saat itu ada tiga anggota keluarga Wang yang terlibat di dalam perselisihan. Namun pada akhirnya yang dijadikan tersangka hanyalah putra ketiga Wang Chengchun saja yang dinyatakan bersalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap kakak Koko yang bernama Chang Lipo dikatakan bahwa sebenarnya pada malam kejadian saat ibunya lewat di depan rumah keluarga Wang, putra kedua Wang Fuchun sedang berdiri di sana menghalangi jalan dan mulai memaki ibunya. Mendapatkan makian dari seorang pria muda tentu saja membuat ibunya marah dan memakinya balik. Fuchun kemudian menjambak rambut ibunya dan kemudian mengambil sebatang tongkat keluar dari dalam rumah dan memukulkannya ke kepala ibunya. Tongkat itu bukan berasal dari tumpukan kayu di pinggir jalan seperti yang disebutkan dalam pengadilan. Bagaimana mungkin bisa kebetulan menemukan tongkat begitu saja di sana? Begitu kata Lipo. Selain itu, yang paling penting tidak dapat diterima oleh keluarga Chang adalah bahwa sebenarnya putra kedualah yang telah melakukan pemukulan terhadap ibu Koukou, bukan putra ketiga. Dikarenakan putra ketiga saat itu belum genap berusia 18 tahun, masih di bawah umur sehingga dia disuruh mengaku demi untuk menghindari hukuman berat. Namun berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh putra kedua, Wang Fuchun, dia menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dia mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan adalah adik ketiganya, bukan dirinya. Dia juga tidak tahu alasan keluarga Chang merubah pernyataannya saat bertemu dengan reporter media cetak elektronik yang mewawancarai mereka. Mungkin untuk mencoreng nama baik keluarga Wang, begitu belanya. Selain itu, dia mengatakan bahwa kakak tertuanya, yakni putra pertama Wang Xiaochun, saat itu baru berusia 25 tahun, di mana dia baru saja bekerja di kantor pemerintahan, tidak memiliki jabatan penting apapun, tidak mungkin bisa mempengaruhi para penduduk desa untuk membelanya. Putusan pengadilan telah diberikan, namun walaupun tidak menyetujui keputusan tersebut, tapi ayah Koko saat itu tidak mengajukan keberatannya di persidangan. Keluarga Wang sendiri juga tidak melakukan upaya banding dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sehingga berdasarkan undang-undang yang berlaku, putusan itu menjadi sah secara hukum. Setelah sekian tahun kasus kematian ibu Koko menjadi pembicaraan hangat para penduduk desa, akhirnya lambat laun mulai dilupakan oleh mereka. Namun sepertinya hal tersebut tidak berlaku untuk anak yang satu ini. Benih kebencian yang mendalam telah tertanam di dalam hatinya, menunggu kesempatan dan waktu yang tepat untuk beraksi. Lahir pada tanggal 6 Januari 1983, Chang Koko adalah penduduk asli desa Wangping di Provinsi Shansi. Setelah ibunya tiada, dia tumbuh menjadi anak yang pendiam dan pernah mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia akan membalaskan dendam untuk ibunya. Namun saat itu, semua ucapannya hanya dianggap bualan anak kecil saja, tidak dianggap serius oleh keluarga dan juga teman-temannya. Sejak kematian sang ibu, dia hanya pernah sekali saja mengunjungi makamnya. Di sana sambil menangis, dia membakar uang kertas dan itulah terakhir kali dia mengunjungi makam ibunya. Setelah tamat sekolah pada tahun 2001, di usianya yang beranjak 18 tahun, dia mendaftarkan diri menjadi tentara dan ditugaskan ke Xinjiang selama 2 tahun. Suatu waktu, ketika ditanya oleh pemimpin pasukan alasan dia mau menjadi tentara, Koukou menjawab bahwa dia mau membalas kematian ibunya. Dia dibebas tugaskan pada tahun 2003 dan mulai bekerja di Provinsi Kuangtung, namun dikarenakan tidak memiliki keahlian apapun, sehingga membuatnya mengalami kesulitan dalam bekerja. Walaupun begitu, Koukou dikenal memiliki kepribadian yang ceria dan baik, pandai bergaul, tidak merokok, tidak suka minum, apalagi berjudi. Saat liburan pulang ke kampung halamannya, dia hanya duduk menonton TV di dalam kamar, jarang sekali keluar dari rumah. Karena kepribadiannya yang baik, 2 tahun kemudian, dia berhasil juga mendapatkan seorang pacar. Pada tahun 2007, berkat keuletan dan kegigihan keluarga Chang, mereka akhirnya berhasil membangun rumah beton berlantai 2 dengan biaya sekitar 20 ribu yuan atau sekitar 41,5 juta rupiah. Rencananya lantai 2 rumah tersebut akan diberikan kepada Koukou dan istrinya tinggal kelak jika mereka sudah menikah. Namun sayangnya, hubungan dengan pacarnya kandas di tahun itu juga. Kelak saat ditanya alasannya, Koukou mengatakan bahwa kondisi keuangannya sangat buruk dan merasa seumur hidup tidak akan bisa menikah. Namun alasan yang paling utama adalah, dia masih selalu memikirkan ibunya tidak dapat menghilangkan perasaan dendam di dalam hatinya. Dia kemudian pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan dan terpaksa gonta ganti tempat kerja karena gaji yang kecil dan bahkan sempat tertipu beberapa kali. Di paru pertama tahun 2017, dia bekerja di kapal angkutan dan pernah pergi ke negara Argentina dan Fiji. Namun dikarenakan gajinya tidak setinggi yang diharapkan, dia menyerah dan kembali ke kampung halamannya pada bulan Agustus tahun 2017. Selama berada di kampung halamannya, Koukou terlihat menjalani hidup dengan normal. bertemu dengan teman dan kerabat, kadang keluar rumah sebentar, tidak pernah melakukan hal aneh yang dapat menimbulkan kecurigaan apapun juga. Di sisi lain, sang ayah Wang Cixin masih tinggal di rumah lama seperti dulu bersama istrinya. Dikarenakan putra pertama Xiao Chun tidak terlibat secara langsung terhadap insiden kematian ibu Koukou, sehingga dialah yang paling sering pulang ke kampung halaman untuk menjenguk kedua orang tuanya. Sedangkan putra kedua, Wang Fuchun, lebih memilih tinggal di kampusnya, jarang sekali pulang kampung dan setelah tamat kuliah, dia memilih kerja di luar kota. Sementara putra ketiga, Wang Cheng Chun, yang dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Karena berkelakuan baik, dia akhirnya dibebaskan setelah hanya menjalani masa tahanan selama 4 tahun saja. Setelah keluar dari penjara, dia tidak pulang ke kampung halamannya, tapi pergi ke kota Sian, ibu kota dari Provinsi Sansi, untuk mencari pekerjaan sambil melanjutkan kuliahnya di sana. Walaupun mereka memiliki pekerjaan dan juga bisa melanjutkan kuliahnya, namun sebenarnya, kehidupan perekonomian keluarga Wang tidaklah terlalu bagus. Setelah sekian lama, ayah mereka masih tinggal di rumah tua, yang bahkan halamannya saja tidak memiliki dinding penyekat sama sekali. Semua anak-anaknya juga jarang pulang dan berkumpul bersama, kalaupun ada pulang, tapi hanya sebentar saja dan langsung pergi lagi. Hal itu dikarenakan mereka takut akan pembalasan yang akan dilakukan oleh keluarga Chang, sehingga mereka memilih lebih baik tidak pulang dan tidak mau bertemu dengan mereka. Suatu waktu, ketika putra kedua, Fucun, pulang untuk merayakan tahun baru Imlek, saat sedang berada di halaman rumah, dia melihat Koko sedang berada di lantai dua rumahnya, berdiri diam di sana dan menatap ke arah dirinya. Memikirkan kejadian tersebut membuatnya gelisah, sehingga dia dan kedua saudaranya berulang kali memujuk agar kedua orang tua mereka mau pindah keluar dari desa saja. Namun ayahnya tidak setuju dan mengatakan bahwa perserisihan di antara kedua keluarga telah usai. Kejadiannya juga sudah sangat lama dan terlupakan. Seharusnya tidak akan ada lagi masalah baru. Semuanya akan baik-baik saja. Di antara ketiga putranya, putra ketiga Cheng Jun La yang paling jarang pulang saat perayaan tahun baru. Dia bahkan hampir tidak pernah ikut berziara ke makam leluhurnya. Namun tahun baru kali ini sedikit berbeda karena tepat di hari ke-21 bulan 12 berdasarkan penanggalan Tiongkok, Cheng Jun pulang ke kampung halamannya di desa Wangping. Putra kedua, Fu Jun, telah memperingatkan adiknya untuk tidak berlama-lama di sana, langsung balik saja jika sudah tidak ada lagi keperluan di sana. Namun sayangnya, Cheng Jun mengatakan bahwa nanti tepat di hari imblek, dia baru akan pulang barengan dengan kakak tertuanya, Xiao Jun, dengan menumpang mobil kakaknya tersebut. Itu berarti, dia akan menginap selama 10 hari di rumah orang tuanya sampai dengan tanggal 1 bulan 1 penanggalan Tiongkok. Di sisi lain, kemarahan dan kebencian yang dipendam selama lebih dari 20 tahun ditambah dengan kehadiran putra ketiga Cheng Jun di desa membuat hati Koukou semakin terbakar. Tiada satu orang pun pernah menyangka Koukou akan membuat rencana gilanya pada tahun baru kali ini. Koukou mengambil keluar uang tabungannya di bank dan memberikannya kepada ayahnya sebesar 40 ribu yuan atau sekitar 83,2 juta rupiah dengan mengatakan bahwa uang itu bisa digunakan ayahnya untuk keperluan membeli bibit tanaman baru, pupuk, dan juga pesticida. Ternyata terakhir diketahui bahwa uang yang diberikan kepada ayahnya itu adalah seluruh tabungan hasil kerja kelas Koukou selama bertahun-tahun. Tanpa sepengetahuan orang, dia diam-diam membeli topi, masker, dan pisau, serta mempersiapkan botol yang diisi dengan bensin. Setelah semua persiapan selesai, dia pun menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Pada pagi tanggal 15 Februari 2018, dikarenakan Koukou sedang mencuci pakaian saat itu, sehingga dia tidak ikut ayahnya berangkat ke tempat pemakaman untuk berziarah. Sebelum berangkat, dia masih sempat berpesan kepada ayahnya untuk tidak berlama-lama di sana dan bisa cepat pulang untuk makan siang nanti. Setelah ayahnya pergi, dia segera naik ke lantai 2 untuk memantau ke arah rumah keluarga Wang. Di sana dia melihat kedua putra Wang dan ayah mereka sedang bersiap-siap untuk pergi berziarah juga bersama dengan keluarga dan para kerabatnya. Dia kemudian mengenakan topi dan masker, membawa pisau yang telah dipersiapkan, dan secara diam-diam bersembunyi dan mengikuti semua pergerakan keluarga Wang. Saat dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, Koukou menghampiri kedua kakak beradik tersebut dan langsung menghabisi mereka berdua. Dikarenakan saat itu, ayah kedua kakak beradik Wang tidak ikut bersiara sehingga Koukou pergi ke rumahnya dan melakukan hal yang sama kepadanya sebelum membakar mobil putra pertama, Xiaojun. Selain ketiga korban, sebenarnya di sana juga terdapat ibu dari para putra keluarga Wang yang berdiri ketakutan di sana. Namun karena dianggap tidak ada hubungannya dengan kematian ibunya, Koukou tidak melukainya sama sekali. Dia segera kabur keluar dari desa dan membuang pisau yang digunakannya ke dalam sungai, bersembunyi di rerumputan di tepi sungai. Setelah berjalan tanpa tujuan dan berfikir tidak akan bisa melarikan diri dari sana, cepat atau lambat pasti akan tertangkap juga. Akhirnya Koukou memutuskan untuk menyerahkan diri di hari ketiga pelarian. Persidangan dimulai pada tanggal 8 Januari 2019 di Pengadilan Menengah Rakyat Kota Han Cong. Pengacara Koukou melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Koukou menyaksikan ibunya meninggal di depan matanya dan juga proses otopsi yang disaksikannya telah memberikan dampak negatif terhadap psikologi seorang anak yang masih berusia 13 tahun. Pihak pengacara berharap agar pengadilan menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan hukuman yang lebih ringan. Namun pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Chang Koukou dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, dicabut hak politiknya seumur hidup. Koukou mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Pada tanggal 11 April 2019, pengadilan tinggi rakyat Provinsi Shansi menolak banding dan menguatkan putusan awal. Atas persetujuan dan perintah Mahkamah Agung pada pagi tanggal 17 Juli 2019, Chang Koukou akhirnya dieksekusi. Sebelum eksekusi, seluruh anggota keluarga Chang datang mengunjunginya. Saat itu Koukou kelihatan sangat tenang. Dia berkata kepada ayahnya, semuanya baik-baik saja ayah. Kasus ini banyak menimbulkan pro dan kontra terkait keputusan pengadilan. Ada yang mengatakan bahwa itu semua terjadi diakibatkan oleh dendamnya atas kematian ibunya, sehingga seharusnya diberikan keringanan hukuman. Sebagian juga mengatakan putusan eksekusi sangatlah tidak adil untuknya. Pernyataan ayah Koukou yang mengatakan putra kedualah pelakunya juga semakin menimbulkan perseturuan sengit. Namun mengenai siapa pelakunya pada saat persidangan, Koukou mengakui bahwa yang melakukannya adalah memang putra ketiga, bukan putra kedua seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Pada kenyataannya, jika kasus yang melibatkan hilangnya tiga nyawa ini bisa diringankan hukumannya, maka ini akan bisa menjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah hukum di negara Tiongkok. Dan itu jelas, kemungkinannya sangatlah kecil sekali. Walaupun banyak pernyataan simpati dan dukungan yang diberikan kepada Koukou, namun prinsip hukum tidak bisa dilanggar dan tetap harus ditegakkan. Mengetahui Koukou telah dieksekusi, putra kedua Fuchun mengatakan bahwa walaupun Koukou telah tiada, namun hatinya juga tidak merasakan kesenangan sama sekali. Kematiannya tidak akan mengembalikan ketiga orang keluarganya yang telah pergi selamanya. Di dalam kasus ini, tidak ada yang menjadi pemenang, yang ada hanya kesedihan dan kecemasan yang mendalam. Dalam kehidupan ini, kita harus memiliki tujuan hidup, namun untuk mencapainya, diperlukan strategi dan langkah yang panjang dan penuh perhitungan. Karena setiap langkah yang kita lakukan hari ini akan sangat menentukan hasil yang kita dapat di kemudian hari. Seperti itu juga lah isi tanda tangan di widgetnya Koukou yang berbunyi, hidup seperti permainan catur. Menyimpan dendam merupakan penyakit hati yang harus dibuang jauh-jauh, karena dendam yang kita tanam hanya akan berakhir sia-sia dan menjadi lingkaran setan yang tiada berkesudahan. Meraih kesuksesan hidup adalah pembalasan dendam yang terbaik. Demikianlah cerita tentang sebuah kasus yang terjadi pada tanggal 15 Februari, sehingga dikenal sebagai kasus pembunuhan hancung Sansi 2015. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Andaikan dulu putra ketiga diberikan hukuman yang lebih berat, apakah ada kemungkinan konflik akan meredah dan Koukou akan melupakan dendamnya? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kisah kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, Stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJDishu Stories. Bye-bye!